hai oke sebelum lanjutin ke videonya kalian harus subscribe channel Cetumgr karena disini dia menyajikan konten-konten yang pastinya menghibur kalian dari pubg minecraft dan lain-lainnya cuy jadi kalian harus subscribe channel dia karena dia bakalan menghibur kalian cuy oke lanjut ke video cuy let's go yo halo yo guys balik lagi bareng gue keras dan oke cuy jadi di video kali ini guys gua bakal bermain minecraft lagi tentunya dan kali ini gua bakal nge showcase shaders cuy karena udah lumayan lama banget ini gua nggak nge showcase shaders gitu kan jadi kali ini gua bakal nge showcase shaders ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bakal ngeliat shadersnya cuy oke enjoy video and let's go oke cuy jadi nama shadersnya itu kan disini gua udah pasang dan nama shadersnya telah full shade vanilla shaders versi dark versi 2 versi 2 gitu versi dark versi 2 gitu kan dan ukurannya cuman 2 2,7 MB dan ya langsung aja kita bakal coba lihat shadersnya cuy oke let's go oke cuy langsung aja kita bakal coba lihat dari shadersnya ya kita bakal coba langsung lihat dari awan cuy ya awan ya ya awannya wanya kayak gini cuy ya 3D ini keren banget dan untuk warna langitnya biru ya biru kayak gini cerah banget dan ya untuk mataharinya kalau udah bisa lihat kayak gini masih normal ya ya cocok masih untuk ya maklumlah shader ringan gitu kan dimaklumi aja dan disini kalau udah bisa lihat untuk airnya kayak gini cuy ya bening ayah enggak begitu biru cuy ya jadi agak agak biru tapi bisa dibilang bening gitulah cuy ya dan kita bakal lihat coba di bagian sini ini airnya tuh gerak guys ya Nah kalian bisa lihat ini ya bergelombang gitu dan untuk rumputnya ini goyang juga guys ya seperti biasa kita untuk shaders-shaders normal dan untuk daun juga kayak gini guys ya dan iya kita bakal ya untuk air kayak gini dan lilipat cuy lilipat kalian bisa lihat kayak ada gerak gitu cuy waduh keren ya Oke kita bakal coba lihat dari ini cuy disini ada ya kita bakal coba lihat ini untuk daunnya pergerakannya semut banget ya kayak enggak patah-patah gitu dan iya kurang lebih untuk daun kayak gitu kita bakal coba coba lihat bayangannya kayak gini cuy ya shadow nya kayak gini ya kan Iya kayak gini ya kurang lebih untuk shadow nya Oke kita bakal coba lihat shadow bloknya Apakah ada rada gak kelihatan ya Oke atau mungkin Oh iya guys enggak kelihatannya shadow bloknya itu enggak kelihatan cuy ya dan oke untuk Oh ini cuy untuk pencahayaan pencahayaan ini hanya akan pencahayaan dari lenter atau iya sejenisnya Oke kita bakal coba lihat dari ini aja cuy air di dalam air kalau kita taruh lenter gitu cuy oke di sini gua bakal ambil silenter dan cobalah Oke untuk di dalam air enggak ada perubahan cuy karena ya ini seder ringan guys ya dan ini untuk pencahayaan kayak gini guys ya udah ya masih normal aja sebenarnya Oke kita bakal lihat untuk ya untuk pagi kayak gini guys untuk siangnya enggak ya misalnya gitu ya akan cerah Oke disini kita bakal coba ke malam guys malam ini ya Oke untuk malam kayak gini guys ya dan bentar disini bakal ada transisi gitu yang patah oke kayak gitu cuy dan sekarang kayaknya kalian bakal ada lagi deh wait nah nah jadi untuk malam kayak gini tadi transisinya enggak tahu kenapa ya kayak gitu tapi ini untuk malamnya kayak gini guys ya dan ya kayak gini untuk warna langitnya dan ada bintang-bintang gitu untuk cahaya di malam hari ini ya bisa dibilang Oke lah guys enggak begitu terang-terang banget dan kita bakal coba lihat dari sunset sunset Oke sunset kita bakal lihat nah kayak gini guys ya Wah keren sih untuk warna langitnya semuanya keren lagi ya Oke untuk seder ringan lah pokoknya ini guys cocok untuk eh ya low defense kita bakal lihat waduh malah hujan gak saya bentar di bakal clear dulu ini oke oke kita bakal coba lihat untuk sunrise geser ini adalah sunrise matahari terbit geser kayak gini ya kan ya kayak langitnya tuh merah ya kurang lebih sama saya kayak yang tadi sunset geser nggak keren banget lah pokoknya geser dan kita bakal coba lihat untuk ini ya kan hujan kita hujan dulu kita bakal coba lihat untuk apakah ada perubahan bentar gue lihat di siang semang aja nah untuk untuk tekstur airnya ini kayak gini guys ya enggak 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 kayak default juga ya ya air di tekstur tadi seder ini kayak putih gitu cu putih bening gitu ya akan dan iya kayak gini guys ya udah keren banget sih ya eh dan disini gue bakal coba untuk ini dulu ilangin ya dan eh di seder ini ada kelebihan juga guys di tanaman-tanaman ini disini ada tanamannya semuanya bergerak gak geser mulai dari farm-farm ini akan putih tuh carrot dan ini eh pumpkin ya kan pumping atau melon ya sama aja geser kayak gini guys ya goyang ya kan beda sama shader yang lain dan ini keren banget sih geser menurut gue dan ya untuk rumput gitu kan Oke juga sama dan ini untuk bunga semua bunga semua jenis bunga udah goyang juga geser ya kan ini semuanya lagi syani kalian bisa lihat ini juga gitu kan siap kita bakal coba lihat disini juga guys waduh nah nih cuy keren banget lah pokoknya ya kan ini yang putih nih ke wah keren sih geser walaupun enggak sebagus di PC ya kan agak patah-patah tapi ini keren guys ya bedalah beda sama shader-shader yang lain nih keren cuyah dan ini nggak bikin ngelag banyak ya kan ini akan bunganya semua bunga dan bahkan mak tanaman di nether guys ya ini yang ini yang di crimson yang di warpat juga sama guys ya kalau bisa lihat nah kayak gitu dan ya kurang lebih kayak gitu ya kan untuk shadow nya ya rumputnya goyang dan lain-lainnya ya kan seperti biasa ya untuk showcase shader ya gitu-gitu aja sebenarnya dan kelebihannya ini aja sih di shader ini guys ya dan yang pengen gue showcase itu aja sebenarnya keren banget dan sugarcat kita bakal coba lah kok gini kok kebelah segernya rada ngebak guys ya tapi ya nggak papa lagi ya aneh cuy jadi kayak gitu ya kan nggak papa lagi gimana ya Oke tapi atasnya masih normal sih ah Allah dan ini akan untuk lilypet dan ini tanaman rambat ini kan lift apa sih namanya nggak tahu aku fans ya sama aja guys ya kayak gitu juga ya dan ya kurang lebih untuk shadernya kayak gini dan selengkapnya kalian bisa download di deskripsi video ini cuyah dan ya dan disini untuk sapling-sapling kalian udah bisa lihat goyang-goyang guys ya goyang-goyang dan kalau sapling di pot atau ya di pot gitu pot bunga yang dia juga goyang-goyang gitu ada animasinya kalian bisa lihat dan ini lumayan keren dan unik banget guys ya dan Oke guys mungkin segini dulu untuk video kali ini karena tadi gue udah nge-review sebuah shader yang lumayan keren dan ringan banget buat kalian di survival dan yang HP kalian yang HP nya rada kentang itu kalian cocok banget pakai share ini share ini enggak terang-terang banget gak berat-berat banget dan buat kalian yang pengen download langsung langsung aja download di deskripsi video ini dan buat kalian yang suka jangan lupa klik like comment share dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy bye bye selamat menikmati